Dapatkah mandi taubat menjamin pembersihan dosa sinah Anda? Seorang muslim yang pernah bersina bertanya kepada ustadz tentang cara bertaubat dari dosanya. Dosa itu sangat mengganggu hidupnya. Mungkin di antara kita ada yang pernah bersina. Apakah Anda pernah berniat mandi taubat untuk menjamin pembersihan dosa sinah Anda? Kita takut dosa-dosa yang kita lakukan membuat masuk neraka. Jadi kita membutuhkan pengampunan. Agama Islam meyakini mandi taubat dapat menghapuskan dosa sinah. Mandi taubat adalah proses membasahi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kemudian disertai dengan taubat nasuha. Yaitu menyesal dalam hati di ucapkan dengan lidah dan bertekad untuk tidak berdosa lagi. Namun apakah bisa mandi taubat menjamin pembersihan dosa-dosa kita? Sebab air hanya dapat membersihkan kotoran jasmania bukan pikiran, hati dan perbuatan yang berdosa. Sesuai ajaran Islam, meskipun sudah melakukan mandi taubat dan taubat nasuha, dosa para mu'min akan tetap ditimbang di akhirat. Mereka harus melewati jembatan sirat yang sangat mengerikan dan akan dihukum di neraka. Bagaimana dengan ajaran Isa al-Masih tentang pembersihan dosa sinah? Suatu kali orang-orang Yahudi mendesak Isa untuk menghakimi seorang perempuan yang bersinah. Menurut hukum Yahudi, si pesinah harus dirajam batu. Isa berkata, Siapa yang tidak berdosa, silakan melemparai dia dengan batu lebih dahulu. Namun, tidak ada yang melempari perempuan itu. Isa pun mengampuni dosanya dan memerintahkannya agar tidak berbuat dosa lagi. Isa yang suci telah mempersembahkan dirinya sebagai korban pengganti hukuman dosa manusia. Isa berkuasa menyucikan dosa setiap orang yang beriman kepadanya. Jadi, air tidak dapat menyucikan dosa kita. Hanya pengorbanan Isa yang menjamin pembersihan dosa, termasuk dosa sinah dan masuk surganya. Maukah Anda percaya kepada Isa yang dapat menjamin pembersihan dosa Anda? Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Klik di sini untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.